Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini teman-teman ya Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Masih di seputar pendidikan profesi guru teman-teman ya Atau PPG Nah dalam hal ini teman-teman ya Kita akan membahas terkait dengan Pemutakhiran data guru ya Calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah tetapi kita disini nanti kita akan Fokus teman-teman ya Kita akan fokus di Poin 4 ya Di poin 4 ini nanti Ya ada terkait dengan status kepegawaian ya Dan jenis PTK Nah yang mana teman-teman Untuk status kepegawaian ya Dan jenis PTK itu sangat penting Jadi teman-teman harus cek Apakah jenis kepegawaian kali ini itu Sudah sesuai atau belum Ya dan juga jenis PTK kalian Itu sudah benar atau belum ya Jangan sampai teman-teman ya Nanti ketika teman-teman tidak pernah mengecek datanya ya Tetapi ternyata Data itu salah Nah itu tentu saja teman-teman bisa menyebabkan Teman-teman itu tidak Mendapatkan undangan ya Untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini Nah sebelum lebih lanjut teman-teman ya Dalam membahas status kepegawaian Bagaimana cara melihatnya Dan bagaimana cara merubah ya Status kepegawaiannya Apakah status kepegawaian kalian itu sudah benar atau belum Ya nanti kita akan membahasnya lebih lanjut teman-teman Tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman ya Kita ingatkan kembali ya Mungkin bagi kalian Yang baru melihat channel ini Atau mungkin baru bergabung di channel ini ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke kita awali teman-teman ya Jadi yang pertama ya Teman-teman itu harus memastikan ya Bahwa status kepegawaian dan jenis PTK kalian itu benar Nah untuk melihat status kepegawaian ya Ini bisa dilakukan ya Secara offline maupun secara online Nah tentunya untuk jenis kepegawaian Ini teman-teman harus pahami ya Ini bahwa status kepegawaian ini disesuaikan dengan SK kalian ya Apakah kalian itu JPNS Apakah PNS ya Apakah guru honor sekolah ya Ataupun teman-teman mungkin GTD ya GTD itu nanti mungkin ada yang GTD provinsi ya Atau tingkat 1 Atau GTD kabupaten atau kota ya Atau tingkat 2 Atau mungkin teman-teman ada yang P3K ya P3K guru Yang sudah lolos ya Di tahun 2019 Atau mungkin 2021 Nah tentunya teman-teman nanti Status kepegawaian itu harus benar Nah yang tidak kalah pentingnya itu adalah Jenis PTK teman-teman ya Apakah teman-teman itu sudah sesuai ya Jangan sampai nanti teman-teman itu guru ya Tetapi jenis PTK nya ini ternyata bukan guru Ya nanti teman-teman harus bisa mengecek dan teman-teman harus bisa memastikan bahwa data kalian itu sudah benar Nanti kita juga akan memberikan contoh SK kepegawaian teman-teman ya Jadi nanti kepegawaian saat ini itu seperti apa Ya nah yang terakhir Nanti cara merubah status kepegawaiannya itu seperti apa ya Ketika misalkan teman-teman itu Ternyata melihat oh ada data yang salah Itu bagaimana cara merubahnya Oke ya Yang pertama kita lihat dulu ya Dari SE nya Nah ini teman-teman tentunya sudah paham semua ya Bahwa untuk pemutuh akhiran data Itu segera untuk dilaksanakan ya Nah disini teman-teman kita fokus ya Di 1C ya disini ada status kepegawaian dan jenis PTK Nah ini tentunya seperti yang sudah kita sampaikan teman-teman ya Jadi untuk merubah data ini Ini adalah melalui ya aplikasi dapur di dinas Nah dinas ini bisa kabupaten atau dinas provinsi ya Jadi artinya yang bisa merubah status kepegawaian Itu adalah dinas Jadi operator sekolah tidak bisa Tetapi misalkan nanti teman-teman ya Teman-teman guru misalkan ada yang Status kepegawaian atau jenis PTK nya salah Teman-teman bisa koordinasi dengan operator dapur di sekolah Nanti untuk selanjutnya ditindaklanjuti Disampaikan ke operator dinas ya Seperti itu Yang pertama teman-teman kita awali dulu ya Dari status kepegawaian dan jenis PTK Nah disini teman-teman tentunya antara di dapur dik ya Info GTK di PTK DataTik dan SIM PKP Itu semua data harus sama ya Ya jadi itu semuanya harus sama Nah yang pertama Kita awali dulu teman-teman ya Dari kepegawaian ya Disini ada status kepegawaian Seperti yang sudah kita jelaskan Jadi status kepegawaian PTK saat ini Jadi saat ini itu teman-teman statusnya sebagai apa Nah isian ini ya harus sama Antara sekolah induk dan bukan induk Jadi artinya teman-teman harus memastikan ketika teman-teman itu mengajar di dua sekolah Ataupun lebih Data kalian itu harus sama ya Apakah di sekolah induk dinyatakan sebagai PNS Oh sorry Apabila di sekolah induk dinyatakan sebagai PNS Maka di sekolah bukan induk juga harus PNS Ya walaupun sekolah tersebut adalah sekolah swasta Jadi artinya Jenis kepegawaian itu harus sama ya Di sekolah induk maupun yang tidak Nah status kepegawaian teman-teman Nah disini ya ada antara lain adalah PNS PNS yang diperbantukan Ada PNS debak Ada GTI atau PTY Ini biasanya teman-teman guru di swasta ya Guru-guru swasta itu biasanya di poin 4 ya GTI atau PTY Terus disini poin 5 Nah ini yang seru teman-teman Artinya GTT atau PTT provinsi Nah bagaimana kalau teman-teman itu bisa dikatakan GTT atau PTT provinsi ya Tentunya ini teman-teman harus punya SK nya Nah SK nya SK apa ya SK yang dikeluarkan oleh provinsi ya Dalam hari ini adalah SK honorarium Nanti kita berikan contohnya ya Seperti ini teman-teman contohnya ya Nah seperti ini Ini ada keputusan gubernur ya teman-teman Keputusan gubernur Jawa Timur ya Dalam seperti ini Honorarium guru tidak letak ya pada sekolah menangah atas negeri Sekolah menangah kejuruan negeri pendidikan khusus Dan pendidikan layanan khusus negeri tahun anggaran ini 2021 Ya ini bagi teman-teman ya Yang mendapatkan SK ini Atau datanya itu terlampir Sebagai penerima honorarium Tidak tetap ya Nah ini teman-teman maka nanti di status kepegawaiannya Ya itu teman-teman bisa memilih guru honorarium Tingkat 1 ya Atau GTT PTT provinsi Ya jadi kalau provinsi itu tingkat 1 Nanti kalau misalkan di kabupaten atau kota Berarti teman-teman nanti setidaknya adalah wali kota Atau bupati untuk SK honorariumnya Ya ini adalah status kepegawaian kalian Teman-teman harus paham Nah terus ada nomor 7 ya Guru bantu pusat Nah berikutnya adalah nomor 8 Ini guru honor sekolah Nah guru honor sekolah teman-teman Ini biasanya SKnya yang mengeluarkan adalah dari kepala sekolahnya Ya dari kepala sekolah Atau mungkin dari komite itu juga boleh ya Dari guru honor sekolah Nah disini ada tenaga honor Nah ini biasanya teman-teman yang ada di staff TU ya Kalau yang ini adalah guru ini adalah staff TU Nah nanti mungkin ada CPNS Yang terakhir teman-teman Disini ada PPK ya atau P3K Ya disini status kepegawaiannya ya Sampai disini bisa dipahami teman-teman ya Berikutnya kita berlanjut ke jenis PTK teman-teman ya Nah jenis PTK ini teman-teman juga harus paham ya Bahwa jenis PTK ini juga sangat penting ya Nah jenis PTK itu ada apa saja ya Jenis PTK itu sesuai dengan tugas utamanya di sekolah ya Apakah teman-teman itu guru kelas ya Guru kelas itu biasanya di SD teman-teman ya Nah kalau teman-teman di jenjang SMP, SMA, SMK ya Itu biasanya ada guru mata pelajaran atau disingkat guru MAPEL Nah ada guru BK ya Ada guru inklusi, ada tenaga administrasi sekolah ya Ada guru pendamping, ada guru magang, guru TIK ya Apo kepala sekolah, laboran, pustakawan, dan lain-lain Nah ini jenis PTKnya teman-teman harus dicek Kalau teman-teman seorang guru ya teman-teman Tentunya setidaknya guru kelas atau guru MAPEL Pelajaran atau guru BK Nah ini wajib teman-teman harus cek Apakah data kalian itu sudah benar atau belum Ya karena ini sangat penting ya Ini salah satu pemutahkiran data Untuk teman-teman itu bisa mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini Oke teman-teman ya sampai disini bisa dipahami ya Terkait dengan status kepegawaian dan juga jenis PTK Yang berikutnya teman-teman bagaimana cara melihatnya ya Jadi kita itu saya ingin tahu ya Status kepegawaian kita dan juga jenis PTK kita itu apakah sudah benar atau belum Nah yang pertama Cek status kepegawaian teman-teman sudah benar atau belum Itu bisa melalui dapodik Ini bisa dicek secara offline ya Teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya ya Disini nanti di login mandiri Disini ada kepegawaian ya Disini ada jenis PTK Ya pastikan ini sudah benar Kalau guru ya tentunya guru MAPEL Ini kalau teman-teman di jenjang SMP SMA atau SMK Nah status kepegawainya ya seperti yang sudah kita sampaikan ya Teman-teman ini adalah GTY atau PTY Mungkin PNS ya mungkin P3K ya mungkin guru honorer Guru honorer provinsi ya Nah tingkat 1 atau tingkat 2 Ya ini harus teman-teman pastikan benar Berikutnya adalah SK pengangkatannya juga harus benar ya TMT pengangkatan juga harus benar Ya bisa dipahami teman-teman ya Ini untuk cara melihatnya bisa cek di dapodik Nah cara yang kedua teman-teman bisa cek status kepegawaian PTK datadik Di sini ya di ptk.datadik.camreboot.co.id Atau teman-teman bisa melalui laman dapodik.camreboot.co.id Ya teman-teman nanti bisa cek Di menu login Individual GTK ya silahkan di klik Nah nanti teman-teman cek status kepegawainya Bisa melalui laman ptk.datadik.camreboot.co.id Jangan lupa untuk memasukkan username dan password Ini kalau teman-teman lupa ya Username dan passwordnya teman-teman bisa koordinasi dengan operator dapodik di sekolah Nanti untuk diberikan aksesnya Nah setelah login teman-teman ya Di sini di laman biodata ya silahkan di klik biodata Berikutnya klik kepegawaian ya Diklik kepegawaian Nah pastikan teman-teman Di sini status kepegawaian kalian itu apa Ya misalkan honor daerah tingkat 1 provinsi Nah ini kalau bagi teman-teman yang sudah kita sampaikan tadi ya Bagi teman-teman yang mendapatkan SK seperti ini SK gubernur honorarium guru tidak tetap pada sekolah menengah atas dan seterusnya Ini teman-teman maka statusnya di info GTK Di SIMPKP maupun di ptk.datadik Itu statusnya adalah honor daerah tingkat 1 provinsi Nah ini sesuai dengan informasi teman-teman ya Ini dari dinas terkait pemutahkiran data calon beserta pendidikan profesi guru ya PPG dalam jabatan tahun 2020 Yang mana teman-teman di sini ya bersama ini disampaikan bahwa Status kepegawaian PTK di dalam aplikasi dapodik Nah ya aplikasi dapodik seperti yang sudah kita berikan contoh tadi Di input sebagai Nah ini ya Guru honorarium daerah tingkat 1 Nah ini apa artinya Bagi guru yang telah ditetapkan SK gubernur sebagai penerima honorarium tidak tetap provinsi Jawa Timur Nah jadi contoh SK nya ada seperti ini Jadi kalau teman-teman yang mungkin di tingkat kabupaten atau kota ya Tentunya ini bisa jadi kabupaten atau kota ya Tentunya wali kota atau bupati ya Jadi teman-teman sekali lagi yang mendapatkan SK seperti ini Itu jenis kepegawainya itu adalah guru honorarium daerah tingkat 1 Nah yang kedua adalah guru honorarium sekolah Nah ini bagi guru yang belum ditetapkan sebagai penerima honorarium Guru tidak tetap provinsi Jawa Timur oleh gubernur Jawa Timur Ini contohnya di Jawa Timur teman-teman ya Ya jadi bisa dipahami teman-teman ya Oke yang berikutnya Untuk melihat status kepegawaian ya itu juga bisa melalui SIM PKB teman-teman ya Jadi nanti teman-teman silahkan masuk aja di gtk.belajar.camreboot.go.id Tentunya teman-teman silahkan dipilih ini ya SIM PKB silahkan klik masuk Masukkan username dan passwordnya ya Berikutnya teman-teman bisa cek disini ada informasi data dapodik ya Nah disini ada TMT awal ya Ada NIC ada NUPTK Pastikan jika sudah memiliki ya ini sudah centang biru semua Centang hijau Nah disini teman-teman ada jenis PTK-nya ya Pastikan kalau teman-teman itu guru MAPEL Ya ini guru MAPEL Ya teman-teman disini jenis PTK-nya adalah guru MAPEL Ya misalkan guru kelas di SD ya harus guru kelas Yang kedua adalah jenis kepegawainya ya Pastikan nah disini ya ya Werner daerah tingkat 1 provinsi Ya jadi antara dapodik ya Info GTK SIM PKB itu harus sama datanya ya Jadi satu data semuanya sama Oke teman-teman ya bisa dipahami ya Jadi ini terkait dengan jenis kepegawaian dan jenis PTK Ya berikutnya teman-teman juga bisa mengecek di jenis kepegawainya dan juga jenis PTK itu melalui laman info GTK ya Di info GTK teman-teman bisa klik aja login disini silahkan dimasukkan ya username dan passwordnya Jika teman-teman tidak paham bisa konfirmasi di operator dapodiknya Ya disini nanti setelah login ya disini nanti ada informasi ya terkait dengan jenis PTK-nya Ya ada jenis PTK ada guru MAPEL Ya nah status kepegawainya lah disini perlu dipastikan Guru honor sekolah ya atau guru honorarium tingkat 1 provinsi Atau tingkat 2 ketika memiliki SK honorarium untuk GTT-PTT yang mendapatkan SK bubati atau wali kota ataupun gubernur Ya disini sudah jelas Nah ini teman-teman yang ingin di cek adalah update terakhirnya ya Ini apakah sudah sama dengan perubahan data kalian ini banyak sekali yang ditanyakan terkait ini Ya ini beberapa cara teman-teman untuk melihat status kepegawaian kita apakah sudah benar atau belum Yang terakhir adalah cek status kepegawaian melalui verval PTK Nah ini yang bisanya operator sekolah ya atau operator dapodik Yang mana nanti di semua datanya disini ada jenis PTK-nya ya Ada guru MAPEL, tenaga imitrasi sekolah dan juga lain-lainnya ya Oke teman-teman ya Jadi sekali lagi pastikan bahwa data kalian itu sudah benar ya Sehingga nanti ketika teman-teman pemutihkan data ini ya tinggal 3 hari lagi Ya semoga semua data kalian tidak ada masalah Sehingga nanti teman-teman bisa terundang untuk mengikuti pendidikan profesi guru di tahun 2022 ini Oke teman-teman ya cukup sekian saja Terima kasih yang sudah menonton video ini ya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax